Kecelakaan beruntun terjadi di perempatan Lampu Merah Bypass Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Endro Suratmin, Soekarame, Bandar Lampung, Sabtu, 29 Januari 2022, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan setidaknya 5 unit kendaraan, yakni 4 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKPM Rohmawan menjelaskan, Kecelakaan bermula saat truk tangki dengan nomor polisi B8388BS melaju dari arah Raja Basa menuju Panjang. Saat mendekati persimpangan Lampu Merah, sopir truk tersebut diduga tidak konsentrasi sehingga menabrak 4 kendaraan di depannya. Iya benar, saat ini kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi, kata Rohmawan. Rohmawan menjelaskan, truk tersebut awalnya menabrak bagian belakang Dehatsu Aila warna putih AD 8832 JN. Selanjutnya, Aila menghantam bagian belakang Nissan Grand Livina warna abu-abubi 1277 AMV. Beruntung, kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton!